Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Allah wakbar, tetap semangat, aku pasti bisa Yes! Nah anak-anak gimana? Tetap semangat ya, meskipun belajar anak-anak di rumah Harus tetap semangat belajarnya Tidak boleh bermalas-malasan, oke? Nah hari ini di Sentra Sain dan Bahan Alam Anak-anak mau diajak belajar Tapi jangan lupa, tetap sebelum belajar kita berbaca doa dulu Oke, siap ya doa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabil Musafah Rasulillah Issalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa duryati wa ahlal baytil kiram Wa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila hadratin Syekh Hashim Ash'ari Wa ila mu'asasatil tarbiyatil islamiyah kebonsari Wa asatidina, wa talamidina, wa walidina Lahumul Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiratal mustaqim Syiratal ladhina an'amta alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Waladhalin Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin Dilanjutkan dengan doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi rabbil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Amin Jangan lupa tetap kita bersama-sama membaca Solawat Narya Ya Sama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali salatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinillazi Tanhallu bihi al-uqadu wa ta'fariju bihi al-kurabu Wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi raga'ibu Wahusnul khawatimi wa yustaskal ghamamu Bi wajihil karimi wa ala alihi wa suhbihi fi kulli lamhatin wa nafasi wa nafasim biadadhi Kulli ma'lumillak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku sayang Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang malaikat Allah Tapi pakai lagu Dengarkan ya Dan nanti hafalkan Sepuluh malaikat Allah Wajib kita hafalkan Jibril pembawa wahyu Mikail pembagi riski Isro'il pencabut nyawa Isrofil peniup sangka kalah Mungkar dan nakir Penanya dikubur Rokib dan Atit Pencatat amal Malik penjaga di neraka Ridwan penjaga di surga Sepuluh malaikat Allah Wajib kita hafalkan Baik sayang Di hafalkan ya Di rumah bersama mama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Bu Robi Di Sentra Sain dan Bahan Alam Anak-anak yang soli-soliha Hari ini kita belajar di Sentra Sain dan Bahan Alam Dengan minggu ini adalah tema Binatang Dan subtema kali ini adalah Binatang Hutan Anak-anak tahu enggak Binatang Hutan itu yang ada di hutan Hidup di hutan itu Binatang apa saja Coba sebutkan ya Anak-anak boleh nyebutkan apa Harimau Pinter Terus Singa Jerapa Nah dan banyak lagi yang lainnya Nah untuk tugas hari ini Bu Robi mau ngasih tugas buat anak-anak Anak-anak nanti buka majalah halaman 28 Oke Majalah tema binatang halaman 28 Disitu ada bermacam-macam Gambar binatang Nanti anak-anak boleh warnai gambarnya dulu Oke Nah sekarang coba kita baca perintahnya Tapi jangan lupa Sebelum kita belajar Anak-anak baca basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Nah kita baca perintahnya Sebutkan Nama-nama binatang di bawah ini Lalu Beri tanda Beli warna Pada lingkaran Yang termasuk Binatang hutan Kemudian Tirukan gerakannya Oke Dan warnai gambarnya Oke sekarang kita mulai ya Cari binatang hutan Yang pertama Anak-anak nanti siapkan Stempel warna Boleh warna apa aja Ya Nah siapkan ya Coba kita sebutkan yang atas dulu Ini binatang apa sayang? Binatang Harimau Harimau hidup di hutan tidak? Ya Harimau hidup di hutan Nah anak-anak nanti kasih Kasih warna Lingkarannya Dengan warna yang kamu siapkan Kamu Stempel di lingkaran kecil Nah seperti ini Kamu kasih tanda Oke Selanjutnya Sebelahnya Ada binatang apa? Kuda Kuda itu ada tidak di hutan? Hidup di hutan sayang? Ada bu Oke Kasih tanda lingkarannya ya Nanti kamu lanjutkan Binatang-binatang yang hidup di hutan Nah Ada di sini binatang yang tidak hidup di hutan sayang Ya Biasanya binatang ini adalah binatang peliharaan Kamu bisa lihat di sekitar kamu Apa sayang? Ini contohnya Ayam Juga ada Ini juga Binatang yang tidak hidup di hutan Kamu bisa temui di gurun Gurun pasir Apa sayang? Unta Berarti tidak termasuk binatang hutan Oke Oke Nanti kamu cari Untuk binatang yang lain Kamu kasih tanda seperti ini ya Bisa ya Jangan lupa Warnai gambarnya Biar terlihat Bagus Oke Nah Anak-anak yang solih-solih Untuk tugas berikutnya Nanti anak-anak buka Halaman 29 Ya Di sini Ada gambar yang belum sempurna Nah Nanti anak-anak cari gambarnya Di halaman Di halaman 32 Setelah itu Tugas kamu adalah Mengguntingnya Digunting jadi Empat Potongan Empat bagian ya Jadi empat Bagian Yang masih terpotong ya Masih belum sempurna Setelah itu Boleh kamu tempel Di sini Di halaman 29 Susun yang rapi Gambarnya Setelah kamu susun Kamu bisa Melihat Gambar apa itu Ya Jangan lupa Empat Potongan Empat Bagian ya Nanti kamu Susun yang rapi Oke Ini tugas Yang kedua Nah Anak-anak yang Solih-solih Untuk tugas yang Terakhir Desain rasain Dan bahan alam Anak-anak Nanti buka Halaman selanjutnya Halaman 30 Oke Nah Sekarang kita Baca Perintahnya Bismillahirrahmanirrahim Hubungkan Gambar Binatang Dan Anggota tubuhnya Dengan cara Menarik Garis Di sebelah Kiri Ada gambar Bagian tubuh Ya Bagian tubuh Binatang Oke Ada ini Apa Binatang apa ya Ini sepertinya Kuda Tapi belum ada Kepalanya Kita cari nanti Kepalanya ya Terus di bawahnya Lagi ada Binatang Apa ini Badak Badak Bercula satu Juga Kepalanya Nggak ada Kita cari ya Nanti ya Sekarang yang Ketiga Ini ada Hewan Ular Hilang juga Kemana ya Kepalanya ya Yang mana Kepalanya Ular ya Yang terakhir Adalah Gajah Loh Gajahnya Nggak ada Kakinya Kita cari Nanti Kakinya ya Nah Sekarang Anak-anak Siapkan Krayon Oke Kita Ambil Empat Warna Yang pertama Warna Biru Hijau Merah Dan Dan Kuning Empat Warna Saja Biru Hijau Merah Dan Kuning Oke Sekarang kita Sisikan dulu Kita pakai Satu warna Bu Robi Mele Warna Hijau Dulu Sayang Nah Sekarang Kita mulai Dengan Yang paling atas Yang paling atas Ya Coba Disini ada Badannya Kuda Kepalanya Mana Kepalanya Mana Cari Cari Sebelah Kanan Inikah Kepalanya Bukan Bu Salah Inikah Kepalanya Nah Ini ada Kepalanya Kuda Nah Caranya Kamu tarik Garis Dengan Satu Warna Tadi Boleh Buat Garis Lengkung 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 Dari titik Badan Ke titik Gambar Kepala Oke Sudah Sisihkan Sekarang Ambil Warna Mana Ya Warna Merah Disini Gambar berikutnya Adalah Badannya Apa tadi Badak Bercula Satu Kepalanya Badak Yang ada Culanya Yang mana Ini Itu kaki Bu Salah Ini Kak Nah Ini adalah Badak Ada Culanya Ini Sayang Nah Kita Tarik Garis Boleh Buat Seperti Zig Zag Gini Garis Nah Sudah Sampai Oke Sudah Selesai Dengan Warna Merah Sekarang Tinggal Warna Biru Dengan Warna Kuning Oke Anak-anak Lanjutkan Sendiri Kurang Kepalanya Ular Dan Kakinya Gajah Oke Siap Alhamdulillah Tugas Tugas Hari Sudah Selesai Bu Robi Ulangi Untuk Tugasnya Yang pertama Adalah Halaman 28 28 Anak-anak Anak-anak Kasih Tanda Binatang Apa Saja Yang Hidup Di Hutan Binatang Mana Yang Hidup Di Hutan Kamu Kasih Tanda Dengan Stempel Jari Boleh Pakai Warna Apa Nanti Gambarnya Boleh Kamu Warnai Yang Bagus Oke Nah Tugas Yang Kedua Menyusun Potongan Puzzle Ya Dilihat Di Halaman 32 Kamu Gunting Jadi 4 Potongan Nanti Kamu Tempelkan Di Halaman 29 Oke Tugas Yang Terakhir Adalah Menarik Garis Dari Bagian Badan Hewan Ke Bagian Badan Yang Sebelah Kanan Ya Oke Dengan Empat Warna Krayon Biru Merah Hijau Dan Kuning Oke Anak-anak Jangan lupa Tugasnya Dikerjakan Dikumpulkan Tempat Waktu Ya Kerjakan Yang rapi Biar Anak-anak Dapat Bintang Tiga Oke Sayang Terima kasih Selamat Mengerjakan Nah Anak-anak yang soli-solihan Hari ini Belajar di Sentra Sains Dan Bahan Alam Sudah selesai Nah Setelah belajar Biar ilmu kita Baruka Dan Bermanfaat Kita baca Hamdala Bersyukur Kepada Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Hiropil Alamin Oke Nah Sekarang Setelah selesai belajar Kita baca doa dulu Kita akhiri dengan Baca doa selesai belajar Yap Bersama-sama kita baca doa selesai belajar Sikap manis Ya Sikap manis ya Anak-anak kita baca doa bersama-sama Doa selesai belajar A'udu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Walas Inna linsan lafih hus Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhs-shabr Sadaqamahul adim Doa Kedua orang tua Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi ufir li wa liwalidayya Warham huma kama rabbiani Soghira Doa Kaluaruma Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahim